Gelar Bimbingan Teknis Aplikasi Sri Kandi II kepada seluruh OPD di Kaltim. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, tanggal 25 Juli 2023 itu dilakukan di Hotel Swiss Berlin, Jalan Sudirman, Balikpapan. Kepala DPK Kaltim, Muhammad Syafranuddin mengatakan Sri Kandi dapat membantu setiap pegawai menerima surat serta dapat menyetujui atau tidaknya tanpa harus menunggu tanda tangan secara manual. Satu kali klik maka surat dapat bisa langsung terdisposisi. Bimtek Aplikasi Sri Kandi digelar di balik papan. Guna optimalisasikan penerapan Sri Kandi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kaltim. Sesuai bidang yang dituju, agenda ini menjadi upaya yang terus digencarkan DPK Kaltim dalam memperkenalkan Sri Kandi dalam pengerjaan administrasi di sektor pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang efektif dan bekerja dengan metode digitalisasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.